dan saya tidak mau buka pada waktu ke donasi, tapi ya adalah yang masuk, yang untuk membantu, gitu semuanya ibu ya, nah udah berapa persen ngaji disana sekarang? sebenarnya sih kalau masalah materialnya sudah hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pandan wangi, gimana kabarnya sahabat mudah-mudahan sahabat pandan wangi sehat, dimudahkan, rizinya dijauhkan dari merah bahaya yang dimudahkan dengan segala urusannya sahabat nah alhamdulillah sahabat kali ini insyaallah saya akan bersilaturahmi ya, ke rumahnya Kang Haji Jepi Usman ya, yang ada di Kalongkulon dan alhamdulillah saya mendapat undangan untuk apa namanya bersilaturahmi ya, ke rumahnya Jepi Usman sahabat nah inilah ketengahnya Jepi Usman ya, dan ini rumah Jepi Usman sahabat nah kita akan ke dalam ya apakah Pak Haji nya ada, kita coba lihat-lihat ke dalam dulu Assalamualaikum nah inilah kediamannya Kang Haji ya Kang Haji sehariannya Kang Haji disini ya buka toko ya dan kita lihat ini studio pengeditornya Kang Haji tuh disitu juga sudah ada yang lagi ngedit kita akan ke dapur ya katanya Kang Haji sekarang lagi menyiapkan nasi liwat ya sahabat ya nah sahabat assalamualaikum nah ini dia alhamdulillah saya kedua kalinya ya berkunjung dan beristilaturahmi ke Kang Haji Cepi nih lihat disini banyak temennya Kang Haji ya dan ada lembur Cianjur MPK Lunggung juga disini ada apakah gerangan disini nah Kang Haji aduh masalah alhamdulillah ya kali ini bisa berkunjung lagi bersilaturahmi lagi langsung kesini sebenarnya ada acara apa Kang Haji saya sampai diundang dari Cianjur ke Cikalong ya Pak Teman Siraturahmi hasilaturahmi ya jadi untuk mempererat hubungan per-youtuber konten operator jadi kita misalnya aja mengundang ya untuk saling lah mempererat tali siraturahmi kita ya Pak Haji ya ya yang perlu aja untuk sharing pengalaman bagaimana misalnya ada masalah nggak di lapangan sama di gimana masalah di lapangan jadi memang hal seperti ini memang jarang kita publikasi jadi setiap ada selalu sekalipun ya diketahkan tadi ya ada alhamdulillah jadi kira-kira bisa ya dikankan ataupun di tempat-tempat yang lain nah kegiatan sehari dikankan haji setiap hari kalau di rumah ngapain aja pengen tahu ini kalau di rumah saya memang tukang dagang tukang dagang tukang dagang ya dagang ya salah gitu tukang dagang terus tapi kalau bisa keluar saya zuhur biasanya ataupun hari ribur sekolah karena kebetulan ini saya mengajar nah sekarang hari Jumat ngaji nggak acara konten gimana ya untuk sementara mungkin banyak tahu jadi libur dulu ya masya Allah nah inilah sahabat kegiatan yang haji di sini aduh pokoknya biarpun padat kang haji selalu welcome ke orang canyo dan ke yang lain ya nah sambil nunggu teman-teman yang lain datang mungkin kita akan berbincang-bincang yang lain dulu ya nah kaji selama di youtube pengalaman yang manis dan yang pahitnya apa kaji banyak yang manisnya yang pahitnya dulu ya ketika kita ngeblok kita persiapan makanan di tas ya menahan lapar karena waktu dulu yang pernah ya bertiga sampai makan mingga dikasih yang di kampung oh kampung ketika kita akan jarang ada warung dikasih nasi nah sekarang kan kaji channel kaji alhamdulillah lagi apa namanya bukan naik daun alhamdulillah ada gitu ya nah sekarang kan kaji fokusnya ke bedah rumah nah suka dukanya bedah rumah itu seperti apa kaji seperti saya kan channelnya masih di bawah kaji gitu ya pengen tahu cari pengalaman gitu ya iya memang sebenarnya dulu juga saya tidak berpikir untuk kode yang saya tuh bedah rumah karena memang pada waktu itu ada seseorang yang menelepon saya jadi memang pada waktu itu saya tidak ada keberanian jadi kurang pede tidak pede membeda rumah apalagi bagaimana mengumpulkan dana yang sangat susah namun pada waktu itu ada yang mendukung saya jadi memikirkan rumah 100% dari dia jadi makanya saya berani hubungan kesempatannya pagi kita lagi rutin aja ya Alhamdulillah pada waktu itu kita berhasil ataupun beres di kampung Cipawetang yang mendukung untuk donatuk tunggal makanya saya berani dan saya tidak membuka pada waktu donasi tapi yang masuk untuk membantu seperti bikin selang air buat bawah yang diatas setelah itu saya tidak disitu lagi karena saya prinsip saya ini nanti aja kecetungguhnya kita cari lagi yang lain yang takut yang mungkin tungguh terus yang dapet bantuan bukannya berhati kita karena mungkin dari sana juga banyak sekali penonton yang mungkin merasa kok banyak sekali disitu selama pembangunan Pak Awas berapa bulan itu biasanya rumahnya itu berapa bulan sebulan tergantung tergantung banyak orang apalagi kalau banyak warga yang membantu bisa cepat apalagi kan Mbak Awas kan sederhana jadi tidak terlalu mencolok sederhana biasa-biasa saja dan denger-tenger juga ya sahabat sekarang Kang Haji itu lagi di kampung mana di atas Cipanteng nah beliau juga disana Alhamdulillah kemana saya sempat lihat videonya bikin bimbel ya nah itu sudah beres dan sekarang lagi rencana apa rumahnya ibu ya udah berapa persen di sana sekarang sebenarnya sih kalau masalah materialnya sudah humpul dan tinggal mungkin peralatan listrik atau budget yang kembali ke depannya cuma kita tadinya mau kemarin cuma kita agak sedikit sederhana dalam pencarian dana jadi kita tunda dulu untuk beberapa saat dana nya terkumpul jadi kita lihat dulu kondisinya gimana ini nanti takutnya keburuan kalau udah persiapan semuanya dananya bahan materialnya sudah ada keongkos kerja tapi itu rumahnya sudah dirobohin atau belum sudah kalau rumah sudah dirobohkan dan kita bikinkan rumah sementara dalam kondisinya sudah memperhatikan takutnya roboh takutnya roboh dihujan roboh lagi sekarang hujan sering nah pada waktu itu kita bikinkan rumah sementara supaya nanti ketika merubohkan ke sekarang ini jadi buahnya itu langsung punya saung bukan rumah saung tapi alhamdulillah sekarang bimbal itu sudah berjalan ya sudah mulai alhamdulillah sudah mulai berjalan dan alhamdulillah untuk anak-anak juga banyak yang mulai jalan sana meskipun meskipun tidak pernah mematok ataupun memberi atau meminta yuran untuk anak-anak nah seperti apakah sosok ibu hayati di pikiran kang haji gimana kalau ibu hayati sendiri saya kira itu jarangnya kita menurut ini untuk membangunan untuk membangunkan rumah ibu hayati dan bimbingan banyak karena seorang terus seorang S1 ya walaupun mungkin untuk meraih kelar S1 itu perjuangan ibu hayati untuk menggelar S1 itu tidak begitu mudah banyak sekali kesulitan yang dia tempur seperti kan tidak main-main kalau ibu hayati pergi ke Bandung dia cuma punya uang berapa dan sering juga ibu hayati ketika pergi ke Bandung dia itu selalu nyegat ataupun tetap tetap beraka untuk memperkirit mungkin banyak pesan tapi maaf beliau punya suami atau enggak itu ibu hayati sebenarnya soalnya banyak yang kadang-kadang ada yang komen kok ibu hayati sendiri hidupnya ada masih ada janda janda kalau mau silahkan nah ngajilah mudah-mudahan nanti kalau diizinin insyaallah saya ingin bersilaturahmi ke ibu hayati ngobrol dari hati ke hati dan saling tukar pikiran lah gitu bila diizinin insyaallah nanti kapan-kapan kalau ada semuanya lebih seluasai nah satu lagi perlalatan sekarang ini pakai apa buat vlognya nah seperti itu soalnya saya lihat video-videonya gambarnya terjernih dibandingkan sebab pandan wangi burik sekali ya nah pengen tahu aja ini bocoran aja aduh memang dulu kita menggunakan HP HP terus kita beli Xiaomi 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 yang 4K itu SMK terus kita membunuh uang bukan berarti kita punya uang kebutuhan yang kita maksain beli kamera GoPro 11 walaupun mungkin belinya kita enggak gumpir karena tergantung lebih aja kita menggunakan sekarang kamera Xiaomi GoPro 11 nah selain di Cikalong selain Cianjur nih biasanya ngontennya keluar kota kemana paling jauh aja ke Bandung ke Bandung ke Bandung Barat ke Bandung ke Bandung bahkan beliau juga selalu menghubungi saya ke Bandung ke Bandung ya mudah-mudahan semuanya sehat dilancarkan misi-misinya dan mudah-mudahan ngaji sukses selalu yang penting jaga kesehatan dan tetap semangat begitu aja mungkin doanya dari saya dan kita harus biarinlah banyak yang ngebuli jangan didengarkan yang penting kita berkreasi bagaimana caranya video kita lebih bagus lagi dan disukai oleh penonton seperti itu dan sebenarnya begini kalau masalah kritik selama kritik itu membangun wajar jadi jangan sampai banyak orang yang menguji terus jadi di dalam pemerintahan juga kan ada oposisi kalau koalisi semuanya lancar maksudnya tidak ada hamatan apapun yang dibikin undang-undang lancar tidak ada perkontra tapi kan kalau ada koalisi dan oposisi oposisi kan fungsinya penyimbang begitu di youtube channel maksudnya kita bukan menyumbung masalah yang lain kalau di youtube channel ada yang mendukung ada juga yang menginyir sebesar apanya apakah nyinyir tersebut kalau nyinyirnya itu tidak menjalankan orang lain di channel kita itu pelanggaran misalnya misalnya ada komen masalah ini menjalankan itu sama dengan mengadu domba kalau mau ngertik langsung ke channel yang pandan wangi jadi lebih itu jadi intinya kita enggak usah terprovokasi orang yang hal-hal yang gitu terima kasih ya sampai habiskan gitu kalau ditonton sampai habiskan bagus kalau misalnya syukur-syukur yang mengkritik daripada sama sekali tidak menonton nah sekarang saya mau tanya yang punya channel nomor janjur gimana nanti sehat gimana sekarang perkembangan dunia per-youtubean nah ini yang paling jago nih kalau ke daerah kepezisian maya aduh soalnya saya sering sekali ya konten sama beliau ceritanya berdua nah waktu di lokasi udah enggak ada nah pinter dia maya sahabat nah gimana sekarang tadi jadi perkembangan di youtube alhamdulillah kan masih ya kita masih berusaha kan tetap saja kita masih bisa dikatakan sebagai pemula juga ya jadi untuk isi konten kreator atau isi dari konten saya pribadi mungkin hanya konten biasa sederhana yang pertama kita sama semangat ya betul betul jadi kalau konten di perusahaan yang penting kita selatur sama warganya dengan niat baik mungkin akan diperima juga dengan baik nah sekarang ini ada nih yang diam dari tadi jawab kita jarang soalnya beliau jarang kelihatannya dari dunia peryutupan kemana aja selama ini ada gimana keluarga sehat alhamdulillah sehat nah kemarin lebaran kemana saya pulang kampung dulu aduh masya Allah pantasan aja ya apa namanya saya belum pernah lihat notif ternyata pulang kampung gimana kemarin pulang kampung lancar alhamdulillah dan kenapa sekarang kecepatin enggak keliling kampung lagi kenapa sekarang lagi sibuk kesibukan nanti kalau ada waktu luar insya Allah insya Allah mau berkreasi lagi untuk dunia perhitungan seperti itu ya sahabat ini yang punya channel MPG bukannya enggak mau bikin konten dikarenakan beliau juga ada kesibukan di rumah yang harus dikerjakan seperti itu ya sahabat nah mungkin saya enggak ada apa pertanyaan lagi mungkin ditutup dulu sampai disini ya mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat untuk orang banyak ya dan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk para kreator-kreator yang lain juga kita sambil tukar pikiran ya dimana baiknya kita bikin apa namanya bikin konten sebaik mungkin mungkin ya segitulah ya mungkin enggak ada kata-kata lain harus semangat dan waspadalah saya pamit dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yuk dadah bye bye